Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat malam, Nanda-Nanda, kakak-kakak, dan mungkin ada orang tua, Bapak-Ibu yang menemani Nanda-Nanda hari ini dalam rangka persiapan pengukuhan Pramuka Siaga Garuda Warca Kota Bogor tahun 2024. Nantiasa semuanya sehat, berkat, dan semuanya dalam keadaan semangat. Nanda-Nanda, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan khadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, Nanda-Nanda, kakak-kakak, serta menyapa kakak-kakak pembina mungkin yang sama-sama hadir di tempat ini. Terima kasih banyak, Kak Adi sudah memfasilitasi. Nanda-Nanda, apa yang sudah kita sama-sama tunggu, yaitu pengukuhan Pramuka Siaga Garuda. Insya Allah tidak lama lagi, Nanda-Nanda akan dikukuhkan oleh Ketua Kuatsyap Kota Bogor. Sudah siap, Nanda-Nanda semuanya menjadi Pramuka Garuda Siaga Kota Bogor tahun 2024? Siap ya? Baik, luar biasa. Nanda-Nanda ada beberapa hal yang mungkin kita akan informasikan. Nanda-Nanda mungkin sudah mendapatkan sedikit informasi, baik dari pembina, orang tua, atau di lingkungan sekolah, bahwa kakak-kakak kelasnya atau kakak-kakak golongan penggalang dan golongan penegak sudah dikukuhkan di saat kegiatan Jambore Cabang kemarin. Dan untuk Nanda-Nanda, tanggal 21, insya Allah akan jadi catatan bersejarah untuk Nanda-Nanda dalam rangka memukuhkan Nanda-Nanda jadi Siaga Garuda. Nanda-Nanda, ada beberapa hal yang nanti Nanda-Nanda perlu perhatikan. Yang pertama, kegiatannya akan disandingkan, akan ada di dalam kegiatan apel besar hari Pramuka. Jadi insya Allah, Nanda-Nanda nanti mendapatkan peranan dan Nanda-Nanda akan dikukuhkan di tengah-tengah, baik itu kakak-kakaknya, penggalang dan penegak turda yang kemarin, kemudian seluruh warga Pramuka Kota Bogor, termasuk undangan-undangan yang insya Allah akan menjadi kebanggaan semuanya. Nanda-Nanda, kemarin Yanda Irwan dan beberapa pembina, bahkan andalan khawatir cabang Kota Bogor, kita sudah coba buat format bahwa Nanda-Nanda akan mendapatkan tempat yang pertama. Kita akan berbicara dulu, mohon maaf, Kak Adi, untuk jadwal yang tadi bisa di-share, Kak Adi. Silahkan, Kak, silahkan di-share, Kak. Siap, izin ya. Ijin, Nanda-Nanda. Kakak coba share screen. Bisa di-share, Kak Adi. Bisa di-share, Kak Adi. Belum kak, belum Bisa gak? Sebentar ya Izin Mana ya Saya gak bisa kak Adi ini Oh, sedang Oke Masih not allow kak Adi Oke Sebentar, bisa harus ya pak Sudah bisa, sudah bisa Oke Masuk adi ya? Belum? Lagi on going, benar Oke Oke, udah bisa kak? Baik, Nanda-Nanda Ini ada gambaran Tentang kegiatan Upacara atau apel besar Peringatan hari Pramuka ke-63 Tahun 2024 ya Lokasinya di Gor atau di Stadion Pajajaran Tanggal 21 Agustus 2024 Izin Yanda untuk membacakan dulu Susunannya Nanti secara teknis Kita akan Sama-sama kupas Nanda-Nanda Harus ada di mana Hadir jam berapa Dan Nanda-Nanda Apa yang Nanda-Nanda Harus lakukan nanti Nanda-Nanda Izin Tema kita adalah Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI Yang daya rasa Nanda-Nanda sudah tahu Apalagi moto Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan Ditambah moto Garuda ya Ingat Nanda-Nanda Nanti mungkin Yanda dan Bunda Pakci dan Buci Di grup depan Sudah memberikan Ini dahannya daftar Yang akan hadir Diharapkan sih Sekitar 5.000 Sampai 6.000 Akan menyaksikan Nanda-Nanda Dikukuhkan Nanda-Nanda Nah ini Yang apa namanya Yang akan Nanda-Nanda Lakukan Yang pertama Nanda-Nanda Diharapkan Bisa hadir itu Jam setengah Tujuh Jadi nanti akan ada Persiapan Dari jam 6.20 Sampai jam 6.53 Persiapan Apel Besar Hari Pramuka Sini Nanti akan dipandu oleh Yanda dan Bunda Dari Panitia Serta protokol Mungkin Pakci dan Buci Ini akan bantu juga Kemudian Ini pembacaan petugas Sambil menunggu juga Dan pembukanya Dari MC Kemudian Dilanjutkan Pas setengah 8 Nanda-Nanda Itu akan dimulai Dengan Pemimpin upacara Memasuki lapangan upacara Ya Kemudian Ketua Kuatit Cabang Negerakan Pramuka Selaku Pembina upacara Menunjung Mimbar Penghormatan umum Kepada Pembina upacara Dipimpin oleh Pemimpin upacara Laporan Pemimpin upacara Menyanyikan lagu Indonesia Raya Kemudian Mengheningkan Cipta Kemudian Ini hadirin Disilakan duduk Anda rasa Anda rasa Tidak perlu Dikomentari Kemudian Baru Kita akan Masuk Pemab Pengucapan Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar Dan Dasar Dharma Pramuka Selanjutnya Nah Nanda-nanda Ini akan Nanda-nanda Banyak-banyak Berperan Yang pertama Nanti jam 7.55 Jadi Jam 8 Kurang 5 menit Sampai Dengan Jam 7.59 Itu akan Ada Pembacaan Surat Keputusan Kwarcap Tentang Pengukuhan Pramuka Garuda Jadi ketika Dibacakan Surat ini Nanda-nanda Nanti Akan Berbaris Dan memasuki Ruangan Atau memasuki Lapangan Upacara Jadi Mohon izin Nanda-nanda Insya Allah Akan ditempatkan Terlebih dahulu Tidak di lapangan Jadi Nanda-nanda Ada Di tribun Sebelah timur Nanti ketika Dibacakan Surat keputusan Akan dipanggil Satu-satu Nanda-nanda Langsung ke lapangan Setelah Nanda-nanda Masuk ke lapangan Semuanya berbaris Kalau tidak salah Ada 296 Mungkin nanti Kita akan Sesuaikan Barisannya Menjadi Beberapa bersab Dibantu oleh Anda Bunda Dan Pakcik Dan Buci Untuk Merapikan Bunda Nanda-nanda Semuanya Nanti di sebelah Paling kanan Akan ada Pakcik Dan Bucinya Yang akan Membawa Bendera Merah Putih Jadi Jadi ketika Nanda-nanda Berbaris Berbaris Merapikan diri Yang paling kanan Akan memegang Ujung Bendera Merah Putih Dan nanti Akan ditempelkan Di dada Sebelah kiri Nanda-nanda Yang lain Tidak usah Pegang Tapi cukup Memegang Tangan lehernya Tangan lehernya Disimpan Di sebelah kiri Seperti ini Nah setelah itu Nanti Nanda-nanda Akan diberikan Instruksi Oleh ketua Kwarcap kita Kwarcap akan Menyuruh Kepada Nanda-nanda Pegang Ujung Tangan leher Atau kacunya Dan simpan Di dadanya Nah Ya Seperti itu Nah sebelum itu Nanda-nanda Akan ditanya Akan ada Tanya jawab Apakah Nanda-nanda Siap Menjadi Pramuka Garuda Nanti Nanda-nanda Harus menjawabnya Dengan kata Siap Ya Seperti itu Setelah Mengucapkan Kesiapan Baru Tangan leher Atau kacunya Disimpan Di sebelah kiri Setelah itu Nanda-nanda Akan mengucapkan Dwi Satya Ya Jadi ucap ulang Ketika kakak Kwarcap mengucapkan Dwi Satya Nanda-nanda Mengulangi Dwi Satya Seperti itu Ya Ingat aturannya Tetap Semua yang diucapkan Oleh Kak Kwarcap Atau pembina Upacara Itu sama Ya jadi Tidak pakai Saya lagi Tapi Apa namanya Sesuai dengan Yang dibacakan Ya setelah Selesai Nanti akan Ada perintah Juga Untuk Menurunkan Atau melepaskan Kacu Kacu Atau Atau Tengah lehernya Dilepaskan Setelah dilepaskan Bendera merah putih Yang megang bendera merah putih Juga akan dilepaskan Dan Nanda-nanda Nanti akan dipanggil Satu persatu Untung langsung Disematkan Atau Dikukuhkan Dikalungkan Rencana Garudanya Nah untuk Pengalungan Rencana Garuda Nanda-nanda Nanti sebelum Nanda-nanda Dipanggil Satu-satu Kita akan ada Penghormatan umum Jadi semuanya Hormat kepada Kak Kacap Atau pembina Upacara Atau pembina Apel besar Setelah itu Dibalas Dan selesai Jadi ketika Nanda-nanda Sudah Hormat seperti itu Ketika dipanggil Satu-satu Untuk dikalungkan Nanda-nanda Tidak perlu lagi Hormat Jadi Nanda-nanda Cukup Untuk Naik ke stage Atau ke panggung Dikalungkan Setelah dikalungkan Menghadap Kebagian dokumentasi Menghadap Kebagian dokumentasi Ayah, Bunda Mohon maaf Karena jumlahnya Hampir 300 Untuk dokumentasi Insya Allah Nanti Dari teman-teman TV Pramuka Dan media Kwarcap Kota Bogor Yang akan Memfasilitasi Jadi ayah Dan bundanya Tetap Menunggu Nanda-nanda Nandanya Di tribun Sebelah Kanan Jadi Ayah, Bundanya Tidak turun Ke lapangan Jadi untuk Dokumentasi Insya Allah Kak Adi Ini Kak Adi Dan teman-teman Dari TV Pramuka Beserta Tim dokumentasi Kwarcap Akan memfasilitasi Dan insya Allah Nanti Foto-foto Nanda-nanda Nanti akan Kita coba Optimalkan Apakah Nanti nanda-nanda Bisa Datang ke Kwarcap Atau ada Juga Link khusus Yang akan diberikan Oleh TV Pramuka Untuk melihat Prosesi Pengalungan Atau pengukuhan Nanda-nanda Semuanya Dan yang jelas Insya Allah Kak Adi Kita akan live Jadi Ayah, Bunda Yang tidak bisa melihat Dari dekat Bisa langsung Lihat YouTube Buka apa Buka YouTube-nya Cari Channel TV Pramuka Dan bisa Screenshot Jadi bisa langsung Juga bisa melihat Di situ Nanti untuk Yang foto Yang terbaiknya Insya Allah Akan dibagikan Oleh Kak Adi Dan rekan-rekan TV Pramuka Setelah dikalungkan Dan nanda-nanda Akan dipoto Setelah itu Nanda-nanda Langsung kembali Lagi ke tribun Nanda-nanda Lagi Balik lagi Ke tribun Dan Nanda-nanda Akan duduk Berdampingan Dengan Kegiatan Proses Untuk Pengukuhan Pramuka Garuda Selesai Dan nanda-nanda Bisa Mengikuti Kegiatan Upacara Atau Apel Besar Sampai Dengan Selesai Itu Gambaran Awalnya Kak Adi Selanjutnya Mungkin Kita akan Berdiskusi Saja Awatir Nanda-nanda Dan Ayah Bunda Maupun Kakak-kakak Yang Hadir Di Zoom Meeting Ini Ada Yang Ingin Disampaikan Atau Ada Masukan Yang Jelas Nanda-nanda Diharapkan Yang Pertama Seragam Lengkap Mulai Ditutup Kepala Sampai Dengan Sepatu Kemudian Yang Kedua Nanda-nanda Harus Membawa Kantung Barung Atau Mirip Tas Sampah Kenapa Karena Nanti Ada Aksi Kita Sama-sama Bagaimana Membersihkan Bentuk Pengabdian Nanda-nanda Siaga Garuda Terhadap Lingkungan Khususnya Gor Kebanggaan Kita Kita Coba Datang Bersih Pulang Lebih Bersih Lagi Yang Ketiga Nanda-nanda Diharapkan Membawa Makanan Dan Minuman Dari Rumah Nanti Dititipkan Di Ayah Bundanya Yang Ikut Mengantar Nanda-nanda Nanda-nanda Hanya Diperbolehkan Membawa Satu Yang Masuk Itu Hanya Satu Orang Boleh Bundanya Yang Mengantar Atau Kakak Atau Orang Tua Ataupun Wali Hanya Seorang Yang Mendampingi Kak Adi Sementara Itu Kak Adi Mungkin Ada Tambahan Dari Kak Adi Atau Ada Masukan Pertanyaan Dari Nanda-nanda Kakak Kakak Atau Ayah Bunda Yang Mendampingi Baik Baik Silahkan Adik-adik Kalau Mau Bertanya Bisa Resen Nanti Dibukakan Untuk Bicaranya Ini Sudah Ada Ayubi Fatih Dan Ayubi Fatih Silahkan Atau Dari Quarcap Silahkan Silahkan Buka Kameranya Ke Ayubi Fatih Danda Silahkan Open Cam Kayaknya Nggak jadi ya Mungkin ya Oke Yang lain Silahkan Ada yang Mau bertanya Mungkin Dari Kak Hani Kak Nang Atau Kak Hilman Siapa Ada lagi Mungkin Kak Nina Atau Ada lagi Yang Mau Menambahkan Silahkan Kak Ayubi Fatih Ada yang Mau Ditanya Silahkan Ada yang bertanya Titik kumpulnya Dimana Kak Adi Oh iya Silahkan Di kolom Cep Jadi lucu Mungkin ada Gambaran Kak Irwan Untuk Petanya Ya Baik Kak Yanda Bunda Kemudian Kakak-kakak Pembina Sebentar Yanda Bunda Diharapkan Si Apa Yanda Bunda Atau Kakak-kakak Yang Mengantar Dari Nanda-nandanya Itu Bisa Menggunakan Apa Bisa Menggunakan Kendaraan Atau Transpervasi Umum Ya Apa Yanda Bunda Kenapa Supaya Tidak Ripet Dengan Parkir Nah Ketika Nanda-nanda Husus Nanda-nanda Pramuka Garuda Siaga Garuda Nanda-nanda Akan Masuk Dari Pintu Sebelah Kiri Ya Kak Adi Kalau Dari 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 Gerbang Utama Sebelah Kiri Itu Nanda-nanda Masuk Lewat Situ Berserta Ayah Bundanya Kemudian Nanda-nanda Akan Duduk Di Tribun Sebelah Kanan Kalau Di dalam Itu Nanti Akan Ada Pengarah Dari Panitia Maupun Dari Protokol Untuk Mengarahkan Nanda-nanda Jadi Untuk Titik Parkir Silahkan Bisa Dimila Kencana Atau Dekat Lapangan Basket Belakang Itu Bisa Digunakan Untuk Parkir Kendaraan Roda 2 Untuk Parkir Kendaraan Roda 4 Nanda-nanda Atau Ayah Bunda Bisa Menyesuaikan Mungkin Kak Adi Bisa Nah Alhamdulillah Sudah Disare Stadionnya Ini Pintu Masuk Utama Nanda-nanda Jadi Nanda-nanda Di sebelah Kiri Bisa Langsung Masuk Saja Langsung Masuk Kemudian Nanda-nanda Ayah Bunda Dan Kakak-kakak Bisa Masuk Dan langsung Istirahat Di Tribun Sebelah Kanan Kak Irwan Mungkin Dikasih Tanda Mungkin Kak Irwan Yang kemarin Itu Udah Ada Iya Saya Nggak Belum Bisa Masuk Saya Stop Share Ya Jadi Gambarannya Ini Mungkin Lihat Kursor Kakak Ini Ada Pintu Utama Seperti Ini Lalu Ada Pintu Yang Di Sebelah Kanan Kak Ini Yang Ada Lapangan Basket Indoor Itu Juga Ada Pintu Nah Pintu Yang Kanan Ini Untuk Pendukung Acara Ya Kak Irwan Ini Untuk Pendukung Acara Jadi Akan Dibedakan Yang Anda Akan Membedakan Untuk Pintu Masuknya Jadi Disini Ada Pintu Yang Di Sebelah Kiri Yang Ada Panggung Terbuka Itu Dikhususkan Untuk Para Peserta Dan Orang Tua Gitu Ya Kak Irwan Betul Betul Sekali Nanti Upacara Kita Ada Di Tengah Lapangan Adik-adik Semuanya Seperti itu Silahkan Kalau Mau Ditambahkan Kak Iya Luar Biasa Ini Juga Ada Yang Nanya Kak Adik Apakah Orang Tua Wajib Hadir Diusahakan Hadir Orang Tua Karena Ini Suatu Kebanggaan Apa Namanya Untuk Nanda-nandanya Bisa Dikukukan Bahkan Kak Adik Kemarin Di Jambore Itu Orang Tua Banyak Yang Banyak Yang Usuh Kenapa Tidak Dihadirkan Insyaallah Juga Akan Ada Beberapa Orang Tua Penggalang Dan Penegak Garuda Karena Kakak-kakaknya Di Penggalang Dan Penegak Garuda Juga Akan Jadi Peserta Nanda-nanda Tapi Mereka Masuknya Tidak Lewat Jalur Khusus Nanda-nanda Jadi Masuknya Lewat Belakang Itu Lewat Yang Tadi Kak Adik Sampaikan Seperti Itu Dan Mereka Dari Awal Sampai Dan Akhir Upacara Akan Berada Di Lapangan Berbeda Dengan Nanda-nanda Yang Hebat Nanda-nanda Akan Masuk Dan Diam Dulu Di Tribun Sebelah Kanan Ketika Pembacaan SK Baru Nanda-nanda Turun Kemudian Akan Ulang Janji Dwi Satya Setelah Ulang Janji Dwi Satya Dikukuhkan Atau Dikalungkan Lencana Garudanya Dan Kembali Lagi Ke Tribun Itu Luar Biasanya Untuk Nanda-nanda Spesial Ini Biasanya Orang Tua Itu Suka Ingin Anaknya Di Foto Ketika Disematkan Oleh Pak Kak Kwarcap Apakah TV Pramuka Memfasilitasi Foto Nanti Langsung Fotonya Dibagikan Ke Anak-anak Atau Bagaimana Tolong Pak Puntan Siap Jadi Dari kami Menyediakan Untuk Foto Boot Jadi Insya Allah Nanti Setelah Kalau Randonnya Tadi Mungkin Saya Agak Lupa Tapi Kalau Nggak Salah Setelah Penyematan Akan Ada Sedikit Sambutan Dari Kak Kwarcap Nanti Kita Akan Proses Untuk Cetaknya Boleh Ditunggu Nanti Sampai Dengan Cetaknya Selesai Kalau Sudah Cetaknya Selesai Nanti Bisa Dibayar Untuk Biaya Cetaknya Nah Untuk Untuk Yang Lain Nanti Kita Akan Coba Siapkan Media Untuk Sharing Selain Itu Juga Bisa Dilihat Dari TV Pramuka Yang Live Jadi Ini Dipersiapkan Dengan Maksimal Tim Kami Dari TV Pramuka Ini ada Pertanyaan Kak Kalau Wali Siswa Sama Orang Tua Datang Boleh Tidak Kalau Nggak Salah Tadi Yanda Bilang Satu Orang Aja Yang Di Dalam Yang Di Dalam Satu Orang Kalau Yang Lain Boleh Di Belakang Di Tribun Belakang Silahkan Ini Kalau Ada Yang Mau Bertanya Lagi Santi Silahkan Santi Dari Mana Atau Inayah 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 Resen Ada Yang Bisa Dibantu Silahkan Inayah Silahkan SD Bandar Kemang Inayah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mohon izin Saya orang tua Dari siswa Pak Mohon maaf Tadi Sempat terlewat Untuk menyimak Mengenai Agenda ini Apakah nanti Di-share Ke orang tua Atau gimana Pak Tadi Sempat terlewat Untuk jadwalnya Dari jam berapa Serta jam berapa Agendanya Dari jam 6.20 Tadi ada Kumpul Terus sampai Ke penyematan Atau pengumpuhan Kepada Masing-masing Anak Baik Jadi Insya Allah Nanti mudah-mudahan Bisa di-share Lewat kewaran Intinya Disampaikan Nanda-nanda Bisa hadir Jam 7 Kurang 1.4 Karena jam 7 Itu kita akan Coba Geladi Coba Penyesuaian Pasukan Dan persiapan Setengah Delapan Sudah mulai Apel Besarnya Jadi Diharapkan Untuk Nanda-nanda Dari Si Yaga Karena Si Yaga Garuda Kak Adi Dan Kak Hanifah Semuanya Sudah siap Beserta Satu orang Pendamping Baik itu Orang tua Maupun Wali Atau pembina Jadi Orang tua yang datang Boleh lebih dari satu Tapi yang Akan menemani Nanda Di tribun Utama Itu hanya Satu orang Jadi Yang lain Yang hadir Bisa Menyesuaikan Di tribun Belakang Gitu Kak Adi Siap Ini mohon ditutup ya Adi Siapa ini Gaya Baik Terima kasih Atas penjelasannya Sudah Cukup Nanti Kanifah Mungkin ini ada yang nanya juga Kanifah Baju lengkapnya Penggalang Atau Si Yaga Ini Kak Hanifah Mungkin bisa jawab nih Halo Hanifah Kan Pengukuhannya Pramuka Si Yaga Ya pakai Baju si Yaga Kalau penggalang Ya penggalang Penggalang kan Sudah dikukuhkan Kemarin Penggalang Dengan Dengan Penegak Jadi sekarang Adek-adek si Yaga Jadi pakai Baju si Yaga Yang lengkap Ya lengkap Pakai selendang Semua topi Semua dipakai Nanti Paling medalinya Kita Siapkan Gitu Nanda-nanda ya Jadi Menggunakan Pakaian lengkap Dari mulai tutup kepala Sampai dengan Sepatu Yang rapi Yang bersih Yang wangi Dan jangan lupa Bawa kantung Kantung barungnya Semuanya Wajib Membawa kantung Barung Gitu kan Ciri dari Si Yaga Tadi nanya Gitu Kantung barung Apa Gitu Kak Hani Yang jawab Ini kantung Barung Kak Hani Biasanya kantung Berbentuk Berbentuk Solendang Kalau Itu mah Apa ya Kalau orang Disunat Biasanya Kalau di Orang Anak-anak Yang disunat Dulu itu Suka punya Kantung Kantungnya Apa ya Namanya Nah Kantung tersebut Biasanya serbaguna Bisa dipakai Buat bekal Juga bisa dipakai Buat Bawa bekal Kemudian Bawa termasuk Bawa Sampah-sampah Bekas Biasanya diselendangkan Begitu Kak Ya Buat dari kain Biasanya Kantungnya itu Kalau tidak ada Ya Ada tas Seperti ini Tas nih Diselendang Nah Nah Begitu Ya Tas biasa saja Tas selendang ya Iya Mau pinjam tuh Punya Anda Irwan tuh Boleh Ya Nanti Selendangkan Nanti kalau Ketika sedang Berbaris Sedang disematkan Kantungnya Tidak usah dibawa Tidak apa-apa Ya Ya Oke Apa boleh Kantung Barung diganti Kantung Kresek Yang lebih Simpel Karena kan Untuk sampah Juga Kan Boleh Nanti Dikutipkan Ke Orang tuanya Ya Jadi Izin Nanya Kantung Barung itu Siaga juga Bawa Biasanya Memang Kantung Barung itu Punya Siaga Anda Biasanya Memang Siaga Kalau Kantung Barung Itu Ya Biasanya Kalau Penggalang Enggak Bawa Kantung Barung Ya Kantung Sampai Sampai Ada Lagi Untuk Seragam Laki-laki Celana Pendek Atau Celana Panjang Ini Kak Hanifah Sebetulnya Kalau Siaga itu Celananya Celana Pendek Yang Kayak Santok Itu ya Sedang Tapi Kalau Sekarang Banyak Yang Dari Kayak Dari SD IT Atau Dari Madrasaib Tidak Iya Biasanya Menggunakan Celana Panjang Silahkan Kondisikan Aja Yang penting Rapi Karena Ada yang Tangan Panjang Juga Laki-laki Biasanya Kalau Di sekolah IT Kalau Yang Kalau Yang Di SD Biasa Mereka Memakai Celana Pendek Dan Tangannya Tangan Pendek Gitu Ini Lumayan Bicara Jadi Kita Edukasi Kak Adi Kakak Yanda Bunda Yanda Yanda Hanifah Bercara Tentang Kantung Barung Biasanya Dibeli Dimana Kemudian Dari Keren Bener-bener Yanda Itu ada Zaki Dari Harjasari Mau bertanya Zaki Dari Harjasari Aduh Ini Yanda Apakah Kantung Itu Seperti Paperback Paperback Ya Prinsipnya Untuk Kantung Barung Itu Diusahakan Yang Tahan Air Jadi Kalau Paperback Itu Tidak Tahan Air Khawatir Nanda Nanda Nanti Membawa Air Atau Membawa Makanan Maupun Kalau Nanti Bisa Dimultipungsikan Untuk Sampah Basah Itu Akan Rusak Jadi Rusakan Dari Kain Gitu Kan Ya Dari Kain Dari Bahan Kain Nah Kalau Pertanyaannya Beli Atau Tidak Yang Bagus Buat Nah Tadi Ada Yang Nanya Dari Goodie Bag Boleh Tidak Bagus Dari Goodie Bag Tinggal Ditambahin Dijahit Pakai Tali Tambang Pramuka Atau Tali Apa Gitu Bisa Dibantu Sama Ayah Bundanya Kemudian Dislempangkan Kalau Nanda Nanda Yang Di Sekolahnya Sudah Kenal Tas Sampah Mirip Dengan Tas Sampah Cuma Lebih Besar Ya Ini Nanda Harjasari Dari Yanda Sukmana Ya Kepala Sekolahnya Kama Begus Ya Sil Salam Ya Ya Makasih Zaki Siti Baruka Kalau Pakai Biasa Boleh Boleh Seperti tadi Yang Disampaikan Bunda Hanifah Ya Boleh Seperti Yanda Itas Biasa Itu kan Itas Biasa Selembangkan Saja Selesai Seperti Itu Ya Jadi Nanda Bisa Multifungsi Tas Atas Atau Kantung Baru Ini Bisa Diisi Minuman Makanan Ringan Atau Lainnya Silahkan Ini Makin banyak Ada Serikandi Ada Azmi Ada Mirza Siti Baraka Silahkan Siti Baraka Kak Maaf Ingin Pertanyaan Mantung Barunya Kayak gini Bukan Eh Keren 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 Coba Coba Berdiri Selembangkan Berdiri Selembangkan Coba Bisa gak Eh keren Itu Iya Oh iya Digendong ya Oh boleh lah Digendong Gak apa-apa ya Tapi Biasanya Kalau Penggalang itu Dislembangkan Tapi digendong Gak apa-apa Keren Nah itu Bagus Bagus Keren Siti Baraka Siti Baraka Dari pangkalan mana Sekolah mana SDN Semeru 1 SDN Semeru 1 Yanda Dadang ya Yanda dadang Ya terima kasih Siti Baraka Terima kasih Kak Sama-sama Wah banyak semangat Sali ya Nanda-nanda ya Memang Mau dikukuhkan Luar biasa Ini Bunda Bunda Mirza Atau Azmi Atau Sri Kandi Bisa Itu Oh Mirza dulu Boleh Mirza Mustafa Kak Ini Tasnya boleh Kayak gini gak Coba lihat Agak jauh Agak mundur Agak mundur Mirzanya Oke Itu boleh Tapi diusahakan Nanti bisa ditaliin ya Itu ujung-ujungnya Ditaliin Pakai tali gitu ya Dikat Kemudian diselempangkan Itu boleh Iya Pak Keren ya Bunda Hani boleh ya Tapi kalau bisa Ditaliin ya Bunda Hani ya Dia diselempangkan Iya Diselempangkan ya Cari tali gitu kan Belajar tali Tengali Gitu kan Sederhana Eh itu Sudah dibantu Mirza dibantu sama siapa itu Mirza? Sama Bunda Makasih Bunda Iya nanti diselempangkan seperti ini ya Selempang seperti ini Wah seperti selempang apa? Selempang TKK ya Bunda Hani ya Bunda Hani Oke Wah langsung pada praktek nih Wah langsung pada praktek nih Maaf ya tak Eh keren Garuda Kak Adi Bener-bener Keren Oke terima kasih deh Mirza Ini Kita ke Asmi Silahkan Asmi Ada yang nanya tuh Datangnya ke sekolah dulu Apa langsung? Kalian perang buka Izin bertanya Seperti ini bukan? Yanda Woi Itu Coba Agak mundur Itu kantung baru beneran itu Ya Agak dibuatnya seperti ini Asmi gini Gini Lihat pegang ininya Nah Asmi bisa berdiri Kemudian diselempangkan Dan pendek Nah itu yang biasa Diselempangkan Asmi Nah diselempangkan Aduh Bunda Hani ini Dikasih nilai berapa ini Asmi Keren ya Tas barung Wah cek weh Itu baru kantung baru Keren banget Tapi nanda-nanda Yang kuat yang tadi Paperback Paperback Jadi gudeback juga keren Keren Tidak apa-apa Tidak jadi masalah Yang jelas nilai manfaatnya ya Bunda Hani ya Bunda Yanda Adi ya Iya Ada yang nanya tuh Terima kasih Terima kasih Nanti kalau datangnya Ke sekolah dulu Atau langsung ke tempat Kan lebih pagi ya Iya Minta izin dulu Ke sekolah ya Mungkin mudah-mudahan Di sekolah memberi Ijin Hari itu gak masuk Kalau terlalu siang Nanti masuknya Iya Ini dari Atar ya Atar ya Atar dari mana Atar Kalau dulu kata Kak Sofian Atar Iya Mangga Kak Adi minta tolong Ada Seri Kandi Ada Zaki Zaki Harjasari lagi Ada Almira juga Silahkan Yang mau bertanya Sudah Assalamualaikum Ayah Apakah tasnya boleh Boleh Ini Sama ini Kak Lewat banget Men Iya Nanda Siaga Garudas Kreatif Bagus Dua-duanya boleh Ya Tapi bisa dikeren Dangin ya Ini Zaki Udah dua kali nanya Ini hebat nih Yang tadi Assalamualaikum Yang anda Waalaikumsalam Dari Siapa Amira ya Amira Fatina Dari SDN Batar Kemang 6 Ijin bertanya Ini Ini nanti di tribun utama Peserta itu Sesuai pangkalan Apa bebas Dimana saja gitu Dicampur gitu Kak Dicampur Dicampur Nanti Nanda-nandanya Sebelum apa Ketika upacara Sebelum nanti Pembacaan SK Mereka akan Dibariskan Jadi Nanda-nanda Ketika nanti Dipanggil Ternyata bukan nanda-nanda Tidak usah khawatir ya Tidak usah khawatir Jalan saja yang penting Langsung dikukukan Langsung dikukukan Ternyata misalkan Ah itu bukan nama saya Masuk saja Tidak jadi masalah Ya Nanti akan berurutan Kita akan usahakan Berurutan Jadi tidak Mesti satu pangkalan Dekat ya Nanti kita akan Dapatkan Susunan Urutan Siapa-siapa saja Siapa yang pertama Siapa yang kedua itu Dari Yanda Bundanya Dari Bina Muda Karena data Pramuka Garuda Itu ada di Yanda dan Bunda Dari Bina Muda Diusahakan sih Yang pertama nanti Akan masuk itu Dari Utara Kemudian dari Bogor Timur Bogor Selatan Bogor Barat Eh Bogor Tengah dulu ya Bogor Barat Bogor Tengah Dan terakhir dari Tanah Sarea Seperti urutan Kwartiran Timnya Seperti itu Baik Terima kasih Sama-sama Mira semangat ya Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Sri Kandi ya Ya perkenalkan saya Bundanya Sri Kandi Maaf tadi kurang jelas Masalah Kedatangan Kita Ke dalam TKP nya ya Kak Irwan ya Dari Dari air mancur Kita masuk ke kanan itu Tribunnya Pintunya Saya masih kurangin Tadi terlambat Kalau pintu Pintu utama Tahu ya Bunda ya Ya Yang ke arah Mila Bunda sedikit saja Ke arah Mila Kencana ya Di situ Tapi tidak Tidak yang di depan Mila Bukan Mungkin kalau dari Tribun utama Dari pintu utama Mungkin Hanya sekitar 20 meter Kadi ya Atau 10 meter ya Kadi ya Kayaknya nanti Ada petugas Protokol deh Yang Nanti juga Ada pengarahkan ya Kak ya Siap 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 Nanti Insya Allah Dekat Itu dekat Tangga Yang Nanda-Nanda Mau masuk Ada di sebelah kanan Nanti saya Ditunjukkan sama Yang tadi Posisi Posisi anak Dengan orang tua Beda ya Tempat duduknya Atau memang Oh enggak Tidak Nanti justru Nanda itu Sama Bunda Harus berdampingan Jadi nanti Bunda atau Yanda Kemudian Nandanya Seperti itu Nah diharapkan Kenapa Didekat seperti itu Minta tolong Sama Bunda dan Yandanya Ketika upacara Hidmat Nanda-Nandanya Tidak 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 Mengeluarkan Suara-suara Yang bisa Mengganggu Jalannya Apel besar Seperti itu Tenang Tidak akan Dijauhkan Ini udah paham Berarti Begitu masuk ke lokasi Anak-anak Duduk Bersebahan Dengan orang tuanya Nanti begitu Dipanggut Baru Upacara bersama Dipanggut ke podium Satu-satu Gitu ya Pak mau tanya Kantung barung Boleh pakai Tali tambang Boleh Mama Sini Kandi Terima kasih Mama Sini Kandi Dari mana Nandanya Di sekolah mana Maaf Pak Oh iya Nambarang dua tadi Kak Nambarang dua Ya terima kasih Naswa ya Iya Naswa dari pangkalan mana Naswa Dari SDN Semeru Satu Dari mana SDN Semeru Satu Semeru Satu Ini Anaknya Bunda Efni Siap Naswa Gimana Naswa Anda boleh gak pakai Nasini Gambar apa itu Bagus Kucing 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 Leceh ya Kayak Naswa Bunda Hani Masih ini Masih Gabung Bunda Hani Coba lihat Coba lihat Oh iya Boleh deh Boleh Nanti di Di apa Dibikin Selempang ya Ya makasih Bunda Sama-sama Keren 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 Aswa Terima Jaring Kak Adi seru, Kak Adi. Jika boleh, ayo kapan ya. Janda. Iya. Dari mana ini? Saya Auslan Rizky Muto. Dari pangkalan? Dari pangkalan SDN Bantar Kemang 6. Ingin tanya masalah. Tadi lho, sebelum dijawab. Nanda, kenal sama Yanda Ade Irwan? Kenal. Kau siapa? Siapa, Yanda? Guru? Pembina? Bapak aku. Siap, siap, Yanda. Gimana, Yanda? Ngaku, karena saya tidak keluar. Mbak Bintang. Yanda ingin bertanya. Soal kantung barung, yang kayak begini boleh tidak? Coba berdiri agar jauh, selendangin. Mundur. Ih, keren. Cakep. Ih, cakep banget. Bunda Hani. Itu mah buat Bunda Hani aja. Buat Yanda Irwan ya. Bagus banget. Bagus banget. Wah, ini juga di chat juga banyak banget. Bagus, bagus, bagus. Keren, keren. Boleh, 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 Nanda. Terima kasih, Yanda Bunda. Sama-sama. Keren. Jadi kreatif-kreatif nih, Yanda Adi, Yanda Bunda Nina, Bunda Hani nih. Nanda-Nanda nih, luar biasa. Oke, silahkan. Kalau yang mau bertanya lagi, udah dibukain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, kameranya bisa di aktifkan? Nah, bangsa ini aku lagi di luar, jadi gelap gitu. Oh gitu, siap-siap. Dari siapa? Dari pangkalan mana? Nama saya, Kena Latifah. Dari pangkalan Adi Sari Satu. Mau bertanya, Kak. Kalau diperbolehkan masuk nggak ya? Siapa? Kalau Ade diperbolehkan masuk nggak? Ade ya. Jadi, Nanda nanti sama Ade sama Bunda, ketiga. Ade-Nya mungkin nggak ada yang jaga di rumah, Kak, itu, ke Yanda Irwan. Ya, maksudnya Ade-Nya tuh masih di bawah usia segola gitu kan? Bukan, khawatirnya nanti Nanda-Nya sama Ade cuma berdua, orang tuanya di luar. Ya, asalkan nanti tidak mengganggu jalannya apel, apel besar, ya disilakan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata nangis atau tidak, apa namanya, mengganggu, mungkin nanti akan diingatkan oleh Panitia maupun dari protokol ya, Nanda-Nanda ayah Bunda yang hadir sama kakak-kakak yang hadir. Diingatkan ya, Nanda, untuk membawa air minum ya? Ah, betul. Air minum bawa, kemudian juga cemilan gitu kan ya, maka nanti kan dibawa saja. Karena ketika di dalam, Nanda-Nanda akan sulit keluar nantinya. Gitu ya. Kak, pulangnya jam berapa? Sampai jam 10 paling cepat gitu. Karena rundownnya dari jam 7 sampai dengan jam 10, jam 10 pagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ingin bertanya. Tas lempangnya, ukurannya harus besar atau kecil? Besar ya, besar atau kecil? Bunda Hani, tas lempang. Coba lihat. Nah, angkat ke atas. Eh, keren itu. Ada talinya nggak, Nanda? Ada. Nah, coba lihat talinya. Bisa dislempangin? Bisa. Hati-hati, jangan ketemu sama Bunda Nina ya. Itu soalnya bagus, itu bisa diambil sama Bunda Nina. Dislempangin ya, Nanda ya. Keren itu. Nah. Ih. Itu nanti Bunda Nina yang pinjam mau bawa botol minuman. Bagus, 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 bagus. Jangan lupa, bawa botol minuman, bawa makanan. Jangan bawa Ciki ya. Makanannya yang kenyang. Iya. Lumayan soalnya, Nanda nanti lumayan. Iya. Semangat ya. Nanda siapa ini, Nanda? Namanya? Siapa namanya? Nanda Bia. Dari mana? Dari SDN Harjah Sari 1. Wah, ini banyak nih. Banyak muridnya Yanda Submana. Ini ya. Keren, 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 keren. Makasih ya, Nanda ya. Ada Gio juga. Disini ada Dewa. Ada Andi ya. Yanda, saya ingin izin baca, bertanya. Kantung barung saya seperti ini. Waduh, nggak kelihatan. Mundur, 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 mundur. Turut, mundur. Ada talinya? Keren, itu. Bagus. Boleh? Tidak, tidak ada prinsipnya. Kantung barung, bawa satu atau cukup bawa berapa? Satu aja. Bawa satu aja. Kalau lebih dari satu, nanti diambil sama Bunda Nina. Satu lagi isinya buat Bunda Nina aja deh, nggak apa-apa. Yaudah, terima kasih ya, Yanda. Sama-sama. Ya. Jadi, dimanfaatkan. Kenapa Nanda-Nanda itu membawa kantung barung? Supaya nanti kalau Nanda-Nanda membawa makanan dan minuman bisa lebih rapih lagi dan tidak tercecer. Terutama nanti bekas makanan yang bisa mengakibatkan sampah bisa sementara dimasukkan ke dalam kantung barung. Jadi, sesuai dengan motto Nanda-Nanda, siaga Garuda, tetap saja yang utama. Menjaga lingkungan. Iya. Setia, siap, sedia. Kakak masih ada yang nanya tuh jam berapa, mas. Jam berapa mulai berkumpul jam berapa sampai jam berapa? Katanya masih ada yang nanya tuh. Nanda-Nanda diharapkan jam 7 kurang seperempat, jam 7 kurang seperempat itu sudah ada di lingkungan Stadion Gorpa Jajaran. Sehingga jam 7 sudah bisa ikut geladi atau sudah bisa ikut persiapan untuk apel besarnya. Seperti itu. Jadi, Yanda, Bunda, dan Panitia bisa melihat siapa yang hadir, yang sudah hadir, dan siapa yang belum hadir. Sekolah itu. Kak Adi, ada tiga, ini tiga orang yang ada ya, pendampingnya. Ada Dewa, ada Bunda Andi, sama Aisyah. Silahkan kalau mau bicara, sudah dibukain. Ada yang nanya tuh, orang tuanya nggak bisa hadir, ada Bunda Yandanya ya, dari sekolah sama atau pacik dan buciknya. Mudah-mudahan di hari ini juga, di rapatnya ini, di Jom ini, ada kakak pembina-nya juga yang hadir ya. Jadi, tidak nanda sama Bundanya aja. Jadi, karena mungkin besok juga diusahakan atau wajib hadir kakak pembina-nya ya. Karena ada undangannya juga. Memakai-pakaian seragam pramuka lengkap. Nanti hari Rabu misalnya. Jadi, nanda yang mendampingi, boleh ayahnya, boleh bundanya, boleh om, boleh tante, boleh kakek, boleh juga pembina atau guru. Boleh mendampingi, tapi hanya satu orang ya, yang masuk ke tribun. Yang lain bisa menunggu di tribun belakang, di belakang peserta upacara atau di luar. Diperbolehkan, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda. Maaf, maaf. Ini anaknya masih ngaji. Jadi, saya izin bertanya, boleh? Boleh. Bundanya Dewa, ya. Dewa dari mana, bun? Dari SD Bangka 3. SD Bangka 3. Waduh, ini kayaknya kenal. Berarti kenal sama bunda Reni. Ini ya, sama bunda Dewi. Iya, Bu. Siap, Bu. Apa yang bisa dibantu, Bu? Oke. Bapak, Puntan, ini untuk gladilsiknya cukup di hari Rabu awal saja ya, waktu jam setengah tujuh itu. Baik, pertanyaan yang bagus. Nanda atau ayah bunda yang berkenan bisa datang sore sekitar jam 4, bisa gitu kan. Tapi tidak wajib, karena kasihan nanda-nanda siaga. Tapi yang berkenan hadir sambil survei, ah pengen survei, ah tempatnya di sebelah mana, maksudnya di sebelah mana, bisa nanti tangga, besok ya, besok hari Selasa jam 4 sore, boleh. Oh, jadi hanya untuk survei saja untuk hari Selasanya ya. Untuk teknisnya berarti di hari Rabu paginya itu ya, sebelum upacara? Betul. Boleh, nanda-nanda, ayah, bunda, kakak-kakak, paci dan buci yang ingin survei hari Selasa besok ya, besok sore jam 4, boleh. Oke, nanti mungkin kalau misalkan ada geladi, bisa ikut gitu kan ya, ikut sambil lihat-lihat, gor gitu kan. Yang nggak boleh main bolanya, jangan dulu main bola ya, lapangannya insya Allah mau dipakai. Itu ya bunda ya. Oke, lagi Bapak, untuk susunan anaknya nanti untuk penyematannya berarti pas hari Rabunya itu ya Bapak ya, nanti diberikan? Betul sekali, kita akan dapatkan data dari nanda-nanda Bina Muda ya, nanda-nanda ayah bunda dari Bina Muda, nanti akan menyusun karena hasil keputusannya nanti dari situ. Yang jelas, untuk kurutannya berdasarkan kewaran, dari kewaran nomor satu yaitu Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Tengah, dan diakhiri dengan kewaran Tanah Sareal. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Satu lagi, Bapak Muntan. Untuk tasnya kan tidak harus diselempangkan, tidak apa-apa ya Pak ya, karena di sini si Ajib punya tas barunya yang dicangklongin gitu Pak. Nggak apa-apa ya? Apa-apa pun, nggak apa-apa. Yang jelas bisa dimanfaatkan untuk membawa air minum, makanan ringan, serta membawa apa namanya, sampahnya tidak diperserahkan pun ya. Oke, siap-siap ya Bapak. Oke, terima kasih Anda. Selamat-selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bunda Reni sama Bunda Dewi ya. Siap Pak. Ada lagi Mangga? Silahkan kalau mau. Ini mohon ya adik-adik tidak mencoret-coret di layar ya. Kasian nih. Ardita, tolong Ardita. Ardita Aulia. Dari mana ya Ardita? Silahkan Kak Andi ya Mangga. Yanda Andi Mangga, Yanda Andi. Andi, silahkan. Assalamualaikum Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada orang tua. Untuk hari Rabu dia tidak bisa hadir. Untuk ke buahnya. Tadi Kak Andi. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan. Cuma saya juga. Kayaknya ada jam mengajar ya. Apa itu nanti oleh guru kelasnya boleh? Boleh. Yang penting ada yang mendampingi, Yanda Andi. Oh gitu. Oke. Sip. Oke. Jangan sampai Nandanya datang sendiri ke sana nanti. Pulangnya nanti dibawa sama Bunda Hani nanti ya. Biarin deh ke bubus ini ya. Dibawa weh. Oke. Siap. Mangga dari Raisya sama Aisyah. Kak Puntan untuk surat edaranya sudah ada Kak. Sudah ya nanti di apa namanya. Dibagikan lewat kuaran juga nanti bisa dikuatkan. Mangga Nanda Raisya ya. Kak Ijun bertanya yang mengesahkan Pramuka Garuda itu pengukuhan apa pelantikan? Pelantikan, pengukuhan apa bedanya? Pengukuhan. Ini gak tau. Gak tau. Ya. Nanda-Nanda akan apa namanya. Kalau bahasanya sih hampir mirip ya. Yang jelas sendiri Nanda akan dilantik, akan dikukuhkan menjadi benar-benar Pramuka Garuda. Kan intinya membaca Dwi Satya. Ya. Jadi mengucalakulang Dwi Satya. Kemudian tanda Pramuka Garudanya disematkan langsung oleh Ketua Keparcap Insya Allah. Biasanya kan kalau misalkan TKK mula bantu tatanya disematkan oleh pembina, Mahabigus, Ayah Bunda. Baik di gugus depan atau di tempat tertentu. Nah sekarang spesial karena Nanda-Nanda sudah mendapatkan mencapai Pramuka Garuda. Nanda-Nanda akan dikumpulkan bersama-sama mengucap ulang Dwi Satya dipimpin oleh Ketua Keparcap. Setelah mengucapkan dengan prosesinya Nanda-Nanda nanti akan dipanggil menghampiri dan akan disematkan medali Pramuka Siaga Garuda. Raysha. Raysha dari Haji Asari ya? Iya. Keren, keren, keren. Haji Asari banyak nih. Semangat ya Nanda ya, Nanda Raysha ya. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Ini ada Kak Jejen baru gabung. Selamat gabung, Kak Jejen. Ya, dari Aisyah Ganes dan dari SDN Cipaku 4, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ganes dan Rakan Tarifin Putri. Dari SD Barga Jaya 4, izin bertanya. Kalau tak silahkan, boleh nggak, Kak? Itu pasti yang membuatnya Bunda Lilis ya. Kenal Bunda Lilis nggak? Kenal. Keren. Boleh, boleh, boleh. Keren itu, bagus itu. Aisyah, keren itu ya. Boleh, boleh. Aisyah mau datang sama siapa nanti besok? Eh, hari Rabu mau datang sama siapa? Saya Bunda Kakak, Kak. Oh, semuanya ya. Tapi nanti yang di tribun utamanya satu orang ya, dipilih ya. Jangan tiga-tiganya ya. Kakak jadi petugas, Kak. Woi, Kakak jadi petugas? Iya. Keren. Siapa namanya? Lingga. Kak Lingga, betul. Tidak kalah ini Aisyahnya, hebat-hebat. Iya, boleh. Boleh, boleh, Kakak. Selamat ya, nanti kita ketemu ya, hari Rabu ya, Aisyah ya. Salamu sama Bunda Lilis. Selamat sama. Ada lagi dari SDN Cipaku sama Mohamad Nijam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Nijam udah siap nih. Nijam, itu bagus itu. Disalempangin cuman Nijam. Pas taruhnya. Keren. Gitu aja udah keren. Apalagi lengkapkan dipakai topi, pakai kacu, seragam peramuka. Pantap, pantap. Iya, bud. Ya, makasih. Ini Bunda Lina bukan? Ya, Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, Bunda Lina. Keren, keren, keren. Boleh, boleh Nijam ya. Aduh, Nijam nih. Nggak lagi sematkan sama kacap nih, hari Rabu nih. Makasih, Anda. Ya, yang jelas mungkin Bunda Hany, Bunda Nina, Yanda Adi, dan Yanda Bunda semuanya. Dijaga kesehatannya ya, nanda-nandanya. Karena memang cuacanya belakang ini cukup panas. Jadi diharapkan, tadi disampaikan, jangan lupa bawa minum. Seperti itu. Ya, minimal. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mungkin dari, ini ada Kak Nina, ada Kak Dewi, ada Kak Endang. Mungkin gitu Kak Endang. Ya, Yanda Endang, Yanda Dewi, Yanda Nina. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, yang terlewat. Cukup, nanda-nanda? Kita on cam dulu aja, Yanda. Kita foto bareng yuk. Oh iya. Baik. On cam ya, kalau kameranya diaktifkan ya. Kita foto bersama-sama ya. Yanda mau bertanya saat pengurutan, apa boleh ada yang foto anak yang saya pengurutan? Tadi sudah dijelaskan ya, nanti dilihat di TV permuka aja. Yuk kita coba foto ya. Ini ada lima slide nih, Yanda akan capture dulu ya. Insya Allah. Oh, senyum. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Bentar ya, kita ke slide kedua. Sebentar. Slide kedua. Ini nggak tahu nih slide yang berapa nih ya. Banyak banget. Oke. Saya malah ada sepuluh ya, Yanda? Ada sepuluh slide. Oke, senyum. Satu, dua. Oke. Sekarang slide yang ketiga. Ini luar biasa nih, kita bisa prestasi agar nih malam ini. Iya. Jadi kepikiran tuh. Bunda Hani, Yanda Ndang, Mungkin Bunda Nina. Nih. Keren ini anak-anak. Luar biasa. Tidak nyum. Oke, sekarang yang keempat. Bentar ya. Dan luar biasanya ini semua on cam loh, Yanda. Iya. Yang keempat. Ini yang keempat ya. Oke, senyum. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima. Sebentar. Ini Anda capture dulu ya. Oke. 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 Oke, udah di-capture semua nih, Yanda. Keren, keren, keren. Oke, jangan bawa air minum ya, Yanda ya. Terus, kalau itu kan panas, bawa payung boleh. Boleh, boleh. Insya Allah untuk nanda-nanda dan ayah bunda yang menampingi tribun utama. Insya Allah ayah bunda dan nanda-nanda di tribun. Jadi, kelapangan hanya untuk ulang janji dan pengalungan. Selesai, balik lagi ke tribun. Baik, Kak Adi. Saya rasa itu sementara ya, Kak Adi ya. Insya Allah nanti kalau ada informasi-informasi, kita akan sampaikan lewat kuatir ranting maupun kugus depannya. Atau bisa juga lihat dari Instagramnya TV Pramuka ya. Nanti kita coba buatkan untuk rambut. Mantap. Makasih banyak nih, Yanda Adi nih. Dan TV-TV Pramuka nih. Ya, semuanya nanti subscribe ya. Nanda-nanda subscribe ke TV Pramuka tuh. Cari ya, nanti buka IG-nya. Bisa buka di, apa namanya, YouTube channel ya. Yanda Adi ya. YouTube IG nih. Nah, jadi bisa informasi-informasi tentang kegiatan. Betul. Satu lagi nih, Yanda. Bentar nih. Kita punya namanya WhatsApp channel. Nah, nanti bisa langsung di situ ya. Oh iya. Lupa nih, ada satu hal yang kelupaan nih, Kak Yanda. Yaitu, adik-adik bisa ikutan ini ya, apa, Funday nanti ya. Oh iya, betul. Hari Minggu, tanggal 25. Nanti bisa ini ya. Itu Yanda udah share, ada WhatsApp channel-nya. Kita juga bisa update dari situ. Oke, gitu aja kali. Ya, baik. Terima kasih, Yanda Adi. Terima kasih Bunda Nina, Bunda Hanifah, Yanda Endang. Ayah Bunda yang ada di sini juga, Bunda Dewi. Kemudian juga Yanda Bunda Pembina. Ayah Bunda orang tua. Kemudian juga wali yang berkenaan hadir. Dan yang hebat nih, yang sebentar lagi akan dikukukan menjadi Pramuka Siaga Garuda. Pesan dari Yanda yang pertama adalah kita buktikan bahwa Pramuka Siaga Garuda Kota Bogota tahun 2024 lebih hebat daripada Nanda-Nanda atau Pramuka Garuda yang sebelumnya bahkan di tempat yang lain. Ya, dengan cara karakternya, sabtopan santun, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, dan senantiasa berbuat kebaikan seperti moto berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Titip salam untuk keluarga semuanya, senantiasa sehat, dan mudah-mudahan tidak ada halangan kita lancar sampai dengan acara apel besar sehari Pramuka berakhir. Terima kasih banyak Kak Adi yang sudah sama TV Pramuka yang sudah memfasilitasi. Ayah Bunda, terima kasih. Kakak-kakak Pak Cik dan Bu Cik, terima kasih. Ya, izin Kak. Baik, selamat malam dan salam Pramuka. Salam. Sampai 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 Terima kasih.